baru masuk jadi pengen juga hei bila ini lah so cantik assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini sah dan resminya hubungan Lesti dan Bilar semakin menarik untuk dibahas dan menjadi topik terhangat dari hubungan mereka berdua karena hal tersebutlah menjadikan pro dan kontra hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari mengundang rasa penasaran apalagi kini mereka berlibur secara keseluruhan yakni keluarga Lesti dan Bilar ikut berlibur bersama kedua calon mempelai ini tentu saja pembicaraan kecurigaan kecurigaan serta pembahasan mengenai resminya hubungan mereka ada yang sampai mengatakan bahwa mereka telah menikah dan kebahagiaan itu terpancat dari rona wajah ibu Bilar ayah Bilar yang bersama-sama menikmati liburan di lembang apalagi si ayah kejorah ayah Lesti begitu nampak tersenyum bahagia begitu pun si mama ready wah terlihat senyumnya nan indah dan inilah bukti terbaru bahwa Lesti dan Bilar ternyata udah tukar cincin lihat saja di jari manis si didik Lesti dan jari manis Bang B yang itu tertangkap oleh kamera saat tak sengaja bahwa mereka memang sudah resmin Alhamdulillah kita panjatkan dan doa terbaik bagi keduanya yakni bagi Lesti dan Bilar semoga acara dan perayaan akad nikahnya nanti nikahnya perayaan nikah mereka nantinya akan dipermudah tentunya oleh yang maha kuasa lihat saja kita pernah bertemu dengan Bilar dan dia berstatement tidak mau pacaran dan maunya langsung nikah dan itu juga memperkuat bukti kemesraan dan kekiutan mereka berdua apalagi kalau sudah begini guys gimana menurut kalian masih mau komen bagaimana ya tentu saja kita semua mengamini dan mendoakan hal yang terbaik bagi kepelcut kita ini semoga di 2001 menjadi hari terbahagia dan keinginan serta cita-cita Rizky Bilar dan Lesti untuk mewujudkan impian mereka yakni bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan memberikan keturunan kesebelasan tentu kita amini dan menjadi kenyataan walaupun akhirnya Bilar hanya ingin dua orang saja dan biar cucunya lah yang punya keturunan lebih dari 10 orang yakni 11 ke atas tentunya hal itu menjadikan cinta dan romantis menghubungan Lesti dan Bilar makin cute makin lucu dan makin jelas saja dan itu nampak nyata dan tak bisa ditutupi dan sudah mendapatkan dukungan oleh kedua keluarga mereka artinya tidak mungkin yang namanya keluarga Lesti maupun keluarga Bilar membiarkan putra-putrinya melakukan penyimpangan dari hubungan yang tidak halal tentu saja mereka semua yang mengetahui dan kita hanya berperaduga menyangka apa yang terjadi hubungan yang bagaimana yang sedang berlangsung sedang mereka jalani saat ini tetapi kita baiknya selalu mendoakan dan mensupport kesayangan ini dengan doa yang terbaik disemogakan untuk perayaan pernikahan mereka disegerakan tapi Mimin harap jangan sampai jantungan kalau kalian pikirannya traveling kemana-mana terutama terkait dengan resminya dan sahnya hubungan mereka berdua lihat kalau seperti ini mau cerita bagaimana lagi nampak nyata bahwa memang mereka sudah direstui sudah dimaklumi diketahui oleh kedua keluarga mereka dan ternyata mereka berdua memang sudah sah dan resmi artinya papa dan dan ayah kejorah ayahnya Lesti ini sudah menjadi besa tentunya dan yang perlu digarisbawahi juga pernah mama Reddy ibu Lesti menyampaikan ketika Reddy ada main PS bersama Benny Mulyana ada Lesti dan Bilar dia mengungkapkan sehat-sehat anakku dalam keterangan caption unggahannya di feed instagram tersebut ini menunjukkan bahwa hubungannya sudah bukan calon mantu tapi udah mantu dia nyebutnya anakku bagaimana menurut kalian kira-kira kan silahkan kalian komentar di bawah terkait analisa dan pengamatan kalian berkaitan dengan hubungan mereka berdua yang tentunya makin hari makin cute makin hari makin menarik menuju perayaan pernikahan mereka yang kita harapkan bisa segera terselenggara apalagi sekarang masih dalam masa pandemi tentunya mereka punya keinginan disegerakan namun sebagai publik figur harusnya memberi contoh dan suri toladan yang baik sehingga keputusan dari negara kita ini Indonesia tentunya sangat menentukan hubungan dan keberlangsungan kecepatan ketepatan untuk melakukan perayaan dari pernikahan Lesti dan Bilar ini tentu kalian semua ingin melihat mereka bahagia dan Mimin juga ingin melihat kalian para fan Lestart berbahagia juga dengan mereka menikah tentunya dan merayakan pernikahannya tersebut itu saja kabar terbaru bagi kalian yang masih baru stay tune dan baru berkunjung di channel kita jangan lupa dan ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini dan tentu agar menambah suasana baru dan pemikiran baru tak hanya searah silahkan kalian berkomentar di bawah bagaimana menurut kalian dan komentar terbaik akan Mimin sematkan tentunya itu saja terima kasih telah menonton yuk bye bye